Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kelas ilmu Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi sosial CPNS bidang kesehatan Oke teman-teman, latihan soal pada video kali ini itu menyangkut mengenai kisih-kisih terbaru dari peremen PAN-RB Yaitu mengenai program keluarga berencana Kita langsung saja ya Nomor 1 Yang bukan merupakan pertimbangan dari banyak wanita dalam menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit adalah A. Dapat menyelamatkan kehidupan wanita B. Biaya untuk memperoleh kontrasepsi C. Kesehatan individual D. Seksualitas wanita Atau E. Jumlah metode yang tersedia Pembahasannya, peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita Banyak wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit tidak hanya karena terbatasnya jumlah metode yang tersedia Tetapi juga karena metode-metode tertentu mungkin tidak dapat diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB B. Kesehatan individual dan seksualitas wanita A. Biaya untuk memperoleh kontrasepsi Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1998 Jadi jawaban yang tepat adalah A. Dapat menyelamatkan kehidupan wanita Untuk pilihan A ini, itu merupakan manfaat dari program keluarga berencana Kita lanjut ya Nomor 2 Kontrasepsi ini mencegah ovulasi Mengentalkan dendreserpiks Menjadikan selapur rahim tipis dan atrofi Dan menghambat transportasi gamet oleh tuba Merupakan cara kerja dari Pembahasannya Metode kontrasepsi suntik merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan Salah satu metode suntik yang menjadi pilihan adalah metode suntik DPMA Cara kerja dari suntik progestin adalah Mencegah ovulasi Mengentalkan dendreserpiks Sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma Menjadikan selapur rahim tipis dan atrofi Serta menghambat transportasi gamet oleh tuba Jadi jawaban yang tepat adalah B. KB suntik progestin Nomor 3 Perhatikan pernyataan berikut ini Pertama Pilihan utama menggunakan kontrasepsi spiral atau norplan Kondom bisa merupakan pilihan kedua Yang kedua Dalam kondisi darurat Metode mantap dengan cara operasi atau sterilisasi dapat dipakai Berdasarkan penggunaan kontrasepsi sesuai pernyataan di atas Umur ibu-ibu yang dianjurkan adalah A. Kurang dari 20 tahun B. Antara 20-25 tahun C. Antara 20-30 tahun D. Antara 25-35 tahun A. E. Antara 20-25 tahun Pembahasannya Berdasarkan penggunaan kontrasepsi menurut umur Sesuai pernyataan dalam soal Maka umur ibu di atas 30 tahun Yang pertama Pilihan utama menggunakan kontrasepsi spiral atau norplan Kondom bisa merupakan pilihan kedua Yang kedua Dalam kondisi darurat Metode mantap dengan cara operasi atau sterilisasi dapat dipakai Dan relatif lebih baik dibandingkan dengan spiral, pil, maupun kondom dalam arti mencegah Jadi jawaban yang benar adalah E. Di atas 30 tahun Nomor 4 Pelayanan KB di masa pandemi COVID-19 dan masa adaptasi kebiasaan baru harus menerapkan protokol kesehatan Untuk panduan pelaksanaan pelayanan medis Pemberian kontrasepsi pada zona hijau dan zona kuning adalah A. Petugas kesehatan dapat berkoordinasi dengan PLKB dan KADER untuk minta bantuan pemberian kondom kepada klien yang membutuhkan B. Petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan KB dengan syarat menggunakan APD lengkap sesuai standar Dan sudah mendapat perjanjian terlebih dahulu dari klien C. Pelayanan KB dapat dilaksanakan tetapi dilakukan dengan pengaturan jumlah pasien dan waktu pelayanan yang dilakukan D. Tunda pelayanan MOE, interval, dan MOP Atau E. Dilakukan anamnesa melalui teleregistrasi terkait gejala dan risiko tertular COVID-19 Pembahasannya Pelayanan KB di masa pandemik COVID-19 dan masa adaptasi kebiasaan baru dilaksanakan dengan memaksimalkan penerapan protokol pencegahan COVID-19 pada petugas, akseptor, keluarga, dan masyarakat Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut Ini dia tabelnya Untuk kriteria pelayanan medis pemberian kontrasepsi Di zona hijau dan zona kuning Petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan KB dengan syarat menggunakan APD lengkap sesuai standar dan sudah mendapat perjanjian terlebih dahulu dari klien Sedangkan zona oren dan zona merah Petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan KB dengan syarat menggunakan APD lengkap sesuai standar dan memperhatikan protokol kesehatan bagi klien Terus yang kedua, petugas kesehatan dapat berkoordinasi dengan PLKB dan KADER untuk minta bantuan pemberian pil KB kepada klien yang membutuhkan Yaitu bagi akseptor pil ulangan sesuai jadwal Itu termasuk zona hijau dan zona kuning Kemudian untuk zona oren dan zona merahnya Petugas kesehatan dapat berkoordinasi dengan PLKB dan KADER untuk minta bantuan pemberian pil KB kepada klien yang membutuhkan Yaitu bagi akseptor pil ulangan sesuai jadwal dan bagi akseptor pil baru Tetapi yang sudah konsultasi ke petugas kesehatan Kemudian yang ketiga, untuk zona hijau dan zona kuningnya Petugas kesehatan dapat berkoordinasi dengan PLKB dan KADER untuk minta bantuan pemberian kondom kepada klien yang tidak bisa datang kontrol ke petugas kesehatan Untuk zona oren dan zona merahnya, petugas kesehatan dapat berkoordinasi dengan PLKB dan KADER untuk minta bantuan pemberian kondom kepada klien yang membutuhkan Yaitu bagi akseptor IUD dan implan atau suntik yang sudah habis masa pakainya Tetapi tidak bisa kontrol ke petugas kesehatan Lalu yang keempat, untuk zona hijau dan zona kuningnya Petugas dapat memberikan pelayanan MOE interval dan MOP di FKTP dan FKTRL dengan menggunakan APD sesuai standar dan memperhatikan protokol pencegahan COVID-19 Lalu untuk zona oren dan zona merahnya itu, tunda pelayanan MOE interval dan MOP Hingga wilayah tersebut ditetapkan menjadi zona hijau atau zona kuning Dalam hal ini, akseptor dapat disarankan menggunakan pilihan metode KB lainnya Yang ditandai dengan tulisan warna hijau itu, itulah pilihan yang tepat Jadi jawaban yang tepat adalah B Petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan KB dengan syarat menggunakan APD lengkap sesuai standar dan sudah mendapat perjanjian terlebih dahulu dari klien Kita lanjut, nomor 5 Teknik pelayanan dalam keluarga berencana pada masa pandemi COVID-19 ini untuk jenis pelayanan implan adalah A. Berhadapan dengan jarak minimal 2 meter B. Implan diserahkan dengan nampan atau baki obat C. Akseptor menyiapkan posisi siap insersi D. Akseptor menyiapkan posisi bokong siap suntik dengan tidur tungkurap dengan wajah menghadap ke arah berlawanan posisi nakes Atau E. Akseptor menyiapkan posisi lengan atas siap insersi implan dengan wajah menghadap ke arah berlawanan posisi nakes Pembahasannya, dalam melakukan pelayanan KB diharapkan petugas kesehatan dan PLKB atau KADER menggunakan teknik penerapan protokol kesehatan Untuk jenis pelayanan implan, APD yang digunakan itu masker N95, face shield, sarung tangan, penutup kepala, dan baju gaun Sedangkan tekniknya, akseptor menyiapkan posisi lengan atas siap insersi implan dengan wajah menghadap ke arah berlawanan posisi nakes Jadi jawabannya tepat adalah E. Akseptor menyiapkan posisi lengan atas siap insersi implan dengan wajah menghadap ke arah berlawanan posisi nakes Nomor 6. Peserta KB yang terus menggunakan alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan merupakan titik-titik Pembahasannya Macam-macam akseptor KB yaitu Pertama, akseptor KB baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami persalinan atau keguguran Yang kedua, akseptor KB aktif adalah peserta KB yang terus menggunakan alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan Dan yang ketiga, akseptor KB ganti cara adalah peserta KB yang berganti pemakaian dari suatu metode kontrasepsi lainnya Tanpa diselingi kehamilan informasi dan edukasi atau KEI Jadi jawaban yang tepat adalah D. Akseptor KB aktif Kita lanjut nomor 7 Yang bukan latar belakang dari terbentuknya kampung KB adalah titik-titik A. Partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga masih rendah B. Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya C. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di tingkat kampung D. Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB E. Mengwujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam nawacita Pembahasannya Ada beberapa hal yang melatar belakangnya terbentuknya kampung KB Yaitu Pertama Program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya Yang kedua Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di tingkat kampung Yang ketiga Mengangkat dan menggairahkan kembali program KB Yang keempat Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam nawacita Dan yang kelima Penguatan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga atau KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat Jadi jawaban yang tepat adalah A. Yang bukan ya Partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga masih rendah Nomor delapan Upaya program keluarga berencana yang bersifat lintas sektor dan tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN adalah Kecuali A. Peningkatan pelayanan KB B. Pengembangan keluarga C. Memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip hak azazi manusia D. Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku Atau E. Penguatan informasi keluarga berencana dan konseling untuk kelompok muda Pembahasannya 5 upaya program keluarga berencana yang bersifat lintas sektor dan tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yaitu Pertama, peningkatan pelayanan KB Yang kedua, pengembangan keluarga Yang ketiga, penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku Yang keempat, penguatan informasi keluarga berencana dan konseling untuk kelompok muda Dan yang kelima, manajemen Dalam hal ini, data dan informasi, kajian, penelitian, institusionalisasi, dan regulasi Jadi jawaban yang tepat adalah Kecuali ini ya Yang C. Memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip hak azazi manusia Kita lanjut, nomor 9 Yang bukan merupakan strategi berbasis hak yang berlandaskan pada prinsip hak azazi manusia untuk mendapatkan pelayanan dan informasi KB dan kesehatan reproduksi adalah A. Kemitraan B. Sensitivitas budaya C. Keadilan dalam akses D. Tersedianya sistem penyediaan pelayanan KB Atau E. Pelayanan yang sensitif gender Pembahasannya Strategi berbasis hak yang berlandaskan pada prinsip hak azazi manusia untuk mendapatkan pelayanan dan informasi KB dan kesehatan reproduksi adalah Pertama, hak terhadap akses ke informasi KB dan pelayanan dengan standar tertinggi Yang kedua, pendekatan sistem kesehatan yang dapat diterapkan di sektor pemerintah dan swasta Yang pertama itu, integrasi KB dalam kontinum pelayanan kesehatan reproduksi Dan yang kedua, standar etika dan profesional dalam memberikan pelayanan KB Lalu yang kedua, keadilan dalam akses Yang keempat, pelayanan yang sensitif gender Yang kelima, perencanaan program yang berbasis bukti Yang ketujuh, kemitraan Yang kedelapan, sensitivitas budaya Yang kesembilan, transparansi dan akuntabilitas Jadi jawaban yang benar adalah Yang bukan ini ya D. Tersedianya sistem penyediaan pelayanan KB Nomor sepuluh, nomor terakhir Kajian yang dilakukan oleh UNFPA pada tahun 2012 Menunjukkan banyak tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten kota Dalam melaksanakan program KB Tantangan-tantangan tersebut meliputi Titik-titik A. Tidak tersedianya para petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB B. Kurangnya kapasitas pengelola program C. Terbatasnya pendanaan untuk program keluarga berencana D. Ketersediaan petugas kesehatan Atau E. Semua pilihan benar Pembahasannya Kajian yang dilakukan oleh UNFPA pada tahun 2012 Menunjukkan banyak tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten kota Dalam melaksanakan program KB Tantangan-tantangan tersebut meliputi Pertama, tidak tersedianya para petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB Yang kedua, kurangnya kapasitas pengelola program Yang ketiga, terbatasnya pendanaan untuk program keluarga berencana Sedangkan yang keempat, ketersediaan petugas kesehatan Jadi jawaban yang tepat adalah E. Semua pilihan benar Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye Bye